Setelah berkas pembunuhan Brigadir Yosua dinyatakan P21 atau lengkap, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa persidangan akan dikelar pada pertengahan Oktober 2022. Pengacara siap memfasilitasi keluarga jika dipanggil sebagai saksi di persidangan. Berkas pembunuhan Brigadir Yosua dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksanagu. Persidangan diprediksi akan dikelar pada pertengahan Oktober dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Lokus Deliktai atau Tempat Kejadian Perkara. Dalam persidangan ini akan menghadirkan para tersangka Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Eliezer, Rizki Rizal, dan Kuat Ma'aruf. Pada sidang pertama pembacaan surat dakwaan, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak mengaku sudah siap dengan agenda persidangan tersebut. Sebagai pengacara, dirinya dan tim siap memfasilitasi pihak keluarga untuk menyaksikan persidangan maupun jika ada keluarga yang akan dipanggil sebagai saksi di persidangan. Oktober ya, minggu ini P21, Oktober mulai sidang untuk membacakan surat dakwaan. Setelah dibacakan surat dakwaan, mungkin ada eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum para terdakwa, kemudian sidang berikutnya tanggapan daripada para Jaksa Penuntut Umum, kemudian putusan selang jika ada keberatan. Setelah putusan selang, maka masuklah kepada pemeriksaan saksi. Maka saksi yang pertama diminta keterangan itu saya dan keluarga. Keluarga akan hadir. Langsung ke Jakarta? Ke Jakarta, nanti kita persidangkan semuanya. Sudah dari pesawatnya, hotelnya, makannya, semua kita sudah siapkan semua. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!